Sejak COVID-19 dinyatakan outbreak di Indonesia, masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan masker, termasuk masyarakat di kota Jambi. Dari penelusuran reporter Jek TV, pada Rabu 25 Maret, masih ada sualayan yang menjual masker. Kendati pun ada harga masker relatif mahal. Masker dan hand sanitizer kini sudah sulit didapatkan di berbagai apotek maupun pusat perbelanjaan. Jika pun ada, harganya cukup mahal. Langkanya masker dan hand sanitizer merupakan imbas dari penyebaran virus corona. Namun dari penelusuran reporter Jek TV, pada Rabu 25 Maret, masih ada sualayan yang menjual masker. Kendati pun ada, harganya relatif mahal. Masker yang tersedia di salah satu sualayan ini bisa dibeli langsung di bagian kasir. Masker merek Sensi atau Headload Mask ini dijual dengan harga relatif mahal, yakni seharga Rp25.000 per bungkus. Dalam satu bungkus berisikan lima masker. Bagi Anda yang hendak membeli masker pun, satu orang hanya diperbolehkan membeli satu bungkus. Salah seorang staf sualayan mengaku, satu orang hanya boleh membeli satu bungkus masker, karena pihaknya harus mengikuti instruksi atasan dan menghindari penimbunan masker di masyarakat. Dijelaskan pula bahwa stok masker di sualayan ini sangat terbatas.